sedangkan pada pria yang sudah memasuki usia dewasa masalah kesuburan atau infertilitas bisa menjadi gejala utama dari sindrom klinik verter ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di pipi priani perawat kamar bedah di video kali ini saya akan membahas mengenai sindrom klinik verter mungkin dari namanya saja teman-teman tidak begitu sering mendengarnya tapi nanti setelah saya jelaskan pasti teman-teman langsung ngomongnya oh rupanya itu yang dinamakan dengan sindrom klinik verter oke tanpa basa-basi kita lanjutkan penjelasan mengenai sindrom klinik verter ini sedikit informasi saja sindrom klinik verter ini merupakan salah satu penyebab dari kemandulan pada seorang pria rata-rata pria yang mengalami sindrom klinik verter ini susah untuk mendapatkan keturunan jadi apa sih sebenarnya sindrom klinik verter ini? sindrom klinik verter ini merupakan kelainan kromosom sek yang paling banyak terjadi disebabkan adanya kromosom X tambahan pada seorang pria pada pria normal seorang pria akan memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y sementara pada pria yang mengalami sindrom klinik verter ini akan memiliki dua kromosom X dan satu kromosom Y jadi ada tambahan satu kromosom X penampilan klinis dari pria dengan sindrom klinik verter ini hampir tidak berbeda dengan mereka yang berkaryatif normal tanpa ada gejala klinis yang khas selama masa anak-anak gejala baru mungkin akan muncul saat pria tersebut menginjak usia remaja atau dewasa muda sehingga diagnosa baru dapat ditegakkan saat remaja atau usia dewasa muda sindrom klinik verter ini dapat mempengaruhi pertumbuhan testis menghasilkan ukuran testis yang lebih kecil dari normalnya dan dapat menyebabkan produksi testosteron menjadi lebih rendah tanda dan gejala dari sindrom klinik verter ini sangat bervariasi diantara laki-laki dengan gangguan tersebut pada bayi mungkin akan mengalami lemah otot atau hipotonia mengalami perkembangan bahasa yang lambat kemudian diikuti dengan perkembangan motorik yang terlambat testis tidak turun atau kriptorkismus atau dapat mengalami letak uretra yang tidak normal atau hipospadia sedangkan pada anak dan juga pada usia remaja gejala dapat diketahui dengan ukuran tinggi badan lebih tinggi dibandingkan dengan anak seusianya namun pinggul lebih lebar kemudian masa pubertas menjadi terlambat kemudian buah zakar lebih kecil dari ukuran normal penis lebih kecil dan rambut kemaluan lebih sedikit bisa terjadi pembesaran payudara atau ginecomastia kurang bersemangat kemudian kesulitan untuk bersosialisasi atau menjadi seorang yang pemalu terjadinya gangguan belajar sampai kesulitan membaca, mengeja, ataupun menulis sedangkan pada pria yang sudah memasuki usia dewasa masalah kesuburan atau infertilitas bisa menjadi gejala utama dari sindrom klineferter ini dan tentu saja bisa diikuti oleh gejala-gejala yang lain seperti jumlah sperma yang rendah atau tidak ada sperma sama sekali yang biasa juga disebut dengan azospermia kemudian bisa mengalami ukuran testis dan juga penis yang kecil terjadinya disfungsi seksual atau gairah seksual yang rendah lebih tinggi daripada laki-laki pada umumnya bisa terjadi osteoporosis namun masa otot kurang dibandingkan dengan pria yang normal dan bisa juga mengalami ginecomastia atau pembesaran pada daerah payudara sindrom klineferter ini terjadi sebagai akibat dari kesalahan acak yang menyebabkan laki-laki dilahirkan dengan kromosom sec ekstra yaitu kromosom X jadi laki-laki dengan sindrom klineferter memiliki kromosom X2 dan satu kromosom Y jadi sindrom klineferter ini bukan merupakan kondisi yang diwariskan belum diketahui pasti penyebab adanya tambahan dari kromosom X ini hanya saja kelainan ini diketahui terjadi pada masa perkembangan janin di dalam kandungan jika terjadi perkembangan lambat selama masa bayi ataupun pada masa anak-anak seperti gejala yang sudah saya sebutkan tadi ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter yang terkait dan ada banyak pria dengan sindrom klineferter ini tidak terdiagnosa dengan infertilitas sampai mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menjadi ayah dari seorang anak berkonsultasilah secepatnya jika dalam satu tahun pernikahan seorang suami belum bisa mendapatkan keturunan demikian sedikit informasi dari saya semoga sedikit membantu terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe dukung channel ini agar lebih berkembang dan jika menurut kamu bermanfaat silakan share ke media spesial kamu agar yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini bersama saya D.P. Priyani, perawat kamar bedah ketemu lagi di video saya yang lain stay healthy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati